Intro PJS Bupati Poso Dr. Randus Arvan MSI Bersama Ketua DPRD Kabupaten Poso Sesi KD Mapeda SHMH Wakil Ketua 1 Samuel Munda SE Wakil Ketua 2 Romy S. Alimin SE Sekretaris Dewan Kabupaten Poso Dr. Dr. Randus Jonius Madoli MSI Forkopimda Kabupaten Poso Para Asisten dan Staff Ahli Pemda Poso Para Pimpinan OPD Kabupaten Poso Para Anggota DPRD Kabupaten Poso Serta seluruh undangan Hadir pada Agenda Rapat Paripurna DPRD Masa Persidangan 3 DPRD Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 Bertempat di Ruang Pogombo Siwagi Lemba DPRD Kabupaten Poso Senin 26 Oktober 2020 Dengan Agenda Rapat 1. Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Dan Penyerahan Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Poso Tentang APBD Perubahan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 2. Penutupan Masa Persidangan 3 DPRD Kabupaten Poso 3. Pembukaan Masa Persidangan 1 DPRD Kabupaten Poso Tahun 2020 Dan Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Poso Tentang Penetapan Jadwal Masa Persidangan 1 DPRD Kabupaten Poso Dengan rahmat Tuhan yang menghasilkan Pimpinan Dewan Peraturan Rakyat Daerah Kabupaten Poso Menipat titik 2 Bahwa berdasarkan keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 903-406-BBKD-GARIS-DAKER-D.ST-GARIS-2020 Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Punggaraan Pendapatan dan Belajar Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 Rancangan Peraturan Bupati Poso Tentang Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belajar Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 Pada tanggal 12 Oktober 2020 Surat Kepala Birohukum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 22-188-271-R-O-333 Perihal Pemberian Nomor Registrasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Poso Pada tanggal 14 Oktober 2020 Serta Surat Menteri Dalam Medi CQ Direkturat Jenderal Otonomi Daerah Nomor 22-188-34-5459-Otonomi Daerah Perihal Persetujuan Penanda Tergantung Berancangan Peraturan Daerah Dan Peraturan Bupati Pada tanggal 20 Oktober 2020 Perlu mendapatkan keputusan Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso tentang persetujuan Dewan Program Rakyat Daerah perihal perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2020. Mengingat tinggi 2, 1 sampai dengan 4, memutuskan, menetapkan ke satu persetujuan Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso terhadap peraturan daerah tentang perubahan pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam pampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, keputusan Dewan Program Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Poso pada tanggal 26 Oktober 2020. Ketua Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso sesi Kristina dan Mawati Mabeda ditandatangani dan cat. Kembusan kepada penghormat Kabupaten Poso di Poso. Ketua Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso Lampiran Ketua Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso Pendapatan 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 dan Belanja Daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2020. Nomor 1. Nomor Kering Tanggal Tanggal 26 Oktober 2020 Ketua Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso pada tahun anggaran 2020. Ketua Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso sesi Kristina dan Mawati Mabeda ditandatangani dan cat. Ketua, Pemerintah Kabupaten Poso Sekretariat DPRD Kabupaten Poso Produk Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso tentang persetujuan Dewan Program Rakyat Daerah Kabupaten Poso terhadap peraturan daerah Kabupaten Poso pada masa sinang ketiga DPRD Kabupaten Poso tahun 2020. Nomor 1. Raturan Raturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 3 tahun 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 Uraian Raturan Daerah Kabupaten Poso tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso tahun 2020. Keputusan DPRD Nomor 2, 172-07-907-2020-2020-2020-2020-2010-2022-2020-2020-2020. Uraian Persetujuan Dewan Peraturan Rakyat Daerah Kabupaten Poso terhadap peraturan daerah Kabupaten Poso tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2020 POSO 26 Oktober 2020 Sekretaris Dewan Peradilan Rakyat Daerah Kabupaten POSO John Yus Madoli, kita datangani dan ikat Ibu Ketua, Pak Bukit Ketua, dan Pak Bukit Dewan yang terkompat Serta para akhirnya berwakil Dalam kesempatan yang berwakil Saya, asnama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten POSO Menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh pemerintah Dewan Yotak Faulat Khususnya kebanyakan di atas Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Daerah Kabupaten POSO Yang telah banyak mencurangkan energi dan pikiran Meskipun di tengah pandemi Dan kesempatan yang luar biasa Namun tetap banyak menyebabkan kesalahan Terkapan dan koreksi Terhadap rencana perubahan ABBD Kabupaten POSO tahun antara 2020 Sehingga menghasilkan kerintah bersama Berumah pasat tujuan untuk korek Tapan Pertuan ABBD tahun 2020 Yang dapat diselesaikan tepat sesuai tahap setelah Terkapan tersebut Menteri dan Menteri Republik Indonesia Aspek kebijakan tetap mengacu pada nota kesepakatan Mengenai kebijakan umum anggaran keubahan ABBD tahun antara 2020 Dan nota kesepakatan beruntas di platform anggaran sementara Dengan tetap menghormati peraturan perundangan yang terlalu Perumahan agar ini bukan merupakan perumahan Perumahan agar yang telah disepakati Tapi lebih merupakan perumahan terhadap Perumahan agar ini hanya penambahan Penyesuaian dan perkesan dalam rencana penerimaan daerah Dan secara penyesuaian atau penambahan lokasi pelajaran daerah Pada kebijakan-kebijakan tertentu Yang belum dianggarkan pada pertama Pertuan ABBD tahun antara 2020 Serta pengengganan beberapa kebijakan yang sangat beroperas Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Akbota Dewan yang terkongan Serta perahatan yang berbahagia Tanpa berdasar pasar ini kita telah berada mempunyai kebijakan Tahun 2020 Berbagai pertanyaan yang telah kita lakukan bersama Di tahun antara 2020 ini Semoga penyakit yang jelas ikhlas dan ikhlas Pada tahun ini mendapatkan berkat Dari Allah Subhanallah Tuhan yang manfaat sekarang Sehingga tahun yang berhubung yang tidak berhubung lagi Kita tetap bersama-sama dapat memberikan yang terbaik Pada daerah dan masyarakat Si Tuhan Maroso yang tercinta Semoga dengan hal tersebut Saya selalu pemerintah daerah Kabupaten Bosok Menampaikan apresiasi dan penghargaan Serta yuk ucapan Terima kasih kepada Ibu Ketua, Wakil Ketua Dan sehingga dapat melahirkan produk-produk kejaran yang berwarna pada keinginan daerah dan masyarakat Kalupaten Bosok Ibu Ketua, Wakil Ketua, dan Kota Dewan yang berkomat serta apa akhirnya berkata-kata. Dengan tetap penyelamatan, BDK Kota Dewan 2020 akan memberikan manfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk sederhana lebih menyelesaikan program kegiatan tahun 2020 yang sisa dua bulan lebih dalam bidang pemerintah, kemampunan, dan pelayanan sosial masyarakat yang telah direcerakan. Akhirnya, atas nama pemerintah daerah Kepat dan Koso, kalu dan juga kami ucapkan terima kasih atas dukungan dan kemampunan, pimpinan, dan segera menguatkan platforman dalam menghubung dan menghubungkan semua bidang kegiatan pemerintahan daerah selama ini, baik bidang pemerintahan, pembangunan, maupun pelayanan sosial dan masyarakat. Dengan kerjasama dan berhubungan seluruh elemen masyarakat sejumlah, Koso, Insya Allah apa yang kita cita-citakan untuk menghubungkan masyarakat Koso yang damai, adil, dan sejahtera, Insya Allah dapat kita capai dalam waktu yang tidak begitu lama dan kita semua tetap dalam hidupnya sederhana kasih Tuhan yang maaf kuasa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso Menima, titik dua, bahwa untuk bahas kenakan ketentuan dalam pasal 106 ayat 1 urut B, Peraturan Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso nomor 1 tahun 2018 Tentang tata tertib Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso Sebagai mana telah ditubat dengan peraturan Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso Tentang tata tertib Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso Tentang perubahan atas peraturan Dewan Bergerak Rakyat Daerah Kabupaten Koso telah menetapkan waktu pelaksanaan acara rapat paripunan masa persidangan I dengan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso tahun 2020. Maka perlu menetapkan keputusan pimpinan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso tentang penetapan jadwal masa persidangan I Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso tahun 2020. Mengingat nomor 1 sampai dengan 2. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah 3 dan 2 sesuai setengah. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlalu sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Boso pada tanggal 26 Oktober 2020. Pimpinan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso, Ketua Sesi Pristirah Daerah Kabupaten Boso telah ditandatangani dan dicat. Tembusan kepada yang terhormat Bopaten Boso di Boso. Pelampiran keputusan. Pimpinan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso Nomor 172 Garing 10 Garing Tim Garing DPRD Garing 2020 Tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan jadwal masa persidangan 1 Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso tahun 2020 poin 1 sampai dengan 18 sejak dari tanggal 26 Oktober sampai dengan 15 Desember 2020 Boso 26 Oktober 2020 telah disahkan Pimpinan Dewan Perlukan Rakyat Daerah Kabupaten Boso Ketua Sesi Pristirah Daerah Kabupaten Boso kita ditandatangani dan dicat Wakil Ketua 1 Samu yang muda telah ditandatangani Wakil Ketua 2 Romy S. Alimin telah ditandatangani Sekian Terima kasih Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.